Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua teman-teman Jumpa lagi bersama kami ya Di channel Kang Teknik Di video kali ini kita ada kasus lagi Kulkas panasonic Panasonic Semi inverter ya Dengan kerusakan Di bagian atas itu Hanya dingin saja Dan untuk di bagian bawah itu tidak Bisa dingin ya Dan Sedikit informasi lagi Dari informasi dari orangnya itu Sudah pernah diservis bang Dan juga Diganti juga Alat yang namanya Seperti kapsul bang Bentuknya itu seperti kapsul Sempat diganti Namun bertahan hanya Tiga hari ya bang Bertahan tiga hari Habis itu Bagian bawah tidak dingin lagi Dan juga di bagian atas Tidak bisa beku lagi Nah kurang lebihnya Informasinya seperti itu Nah sekarang kita akan Coba cek Kita akan Coba Hidupkan ya Oke Setelah kita hidupkan Hal yang pertama yang perlu kita cek Kita akan memastikan ya Memastikan bahwa Putaran kipasnya Itu ada hembusan ya Jadi di bagian atas ini Ada hembusan Di bagian kipasnya Jadi di atas ada hembusan Dan juga Dua sisi ya Dua sisi ada hembusan semua Dan juga untuk di bagian bawah sendiri Yaitu di bagian hisap Jadi untuk yang di bawah Hisap Dan yang di atas Itu adalah hembusan Jadi kalau misalkan sudah Ada hembusan seperti itu Bisa dipastikan Untuk di bagian fan nya Itu tidak ada masalah Lalu kita akan cek Di bagian Freon nya Nah Freon yang normal Untuk di bagian filter Itu harusnya panas Atau tidak hangat Nah kalau misalkan Di bagian filter ini hangat Maka sudah bisa kita pastikan Freon nya itu penuh Sebenarnya langkah seperti ini Sudah sering saya jelaskan ya Namun disini saya coba jelaskan lagi Untuk cara mengecek freon Tanpa menggunakan alat Nah kalau misalkan dirasa Di bagian filter ini Ketika kulkas dihidupkan Itu sudah terasa hangat Ataupun panas Itu sudah Bisa dipastikan Untuk Freon nya Masih penuh Masih aman Nah kalau misalkan Freon masih ada Ada kemungkinan penyebabnya Itu di bagian Kelistrikan ya Kerusakan Karena kerusakan yang Sering terjadi Untuk kulkas dua pintu itu Kebanyakan di area Kelistrikan Nah disini untuk freon Juga tidak ada masalah Selanjutnya kita akan Coba buka aja Untuk di bagian Ini ya Di bagian penutup atas Kita cek di bagian Kelistrikannya Nah disini Setelah kita buka Untuk kondisinya Seperti ini ya Nah ini yang Saya maksud tadi ya Menurut informasi Orangnya itu Diganti Barang seperti Kapsul ya Nah ini Bentukannya seperti ini Ini Sudah ada sambungan juga Disini sudah diganti Baru ya Rupanya diganti Baru Untuk di bagian Termisnya Sekarang kita akan Coba lepas Nah permasalahannya Ada dimana Sudah ganti Termis Tapi masih Tidak bisa Dingin Nah permasalahannya Itu Yaitu Di bagian Sini ya Di bagian Area Pembuangan Sini Nah Jangan berharap Kalau misalkan Ganti Defrost Ataupun ganti Termis Aja Berharap Kulkas itu Bisa dingin Kembali ya Kalau Tidak mengecek Di area Sini dulu Jadi ketika Mengganti Defrost Pastikan juga Untuk di area Heater Dan juga Pembuangan Air Itu Terutama Di pembuangan Air ya Itu kondisinya Lancar Karena kalau Misalkan Pembuangan Air ini Mengalami Mampet Ataupun Buntu Yang pasti Nanti Air itu Tidak bisa Ngebuang Ke Tandon Air ya Pembuangan Dan Dapat Mengakibatkan Sirkulasi Yang kebawah Itu Tertutup Ya Tertutup Oleh Bunga Es Nah Dua hal Ini Juga Sama Meskipun Heater Juga Kalau Misalkan Mengalami Masalah Itu Sama Nanti Penyebabnya Selang Beberapa Hari Akan Di bagian Bawah Itu Tidak bisa Dingin Lagi Selang Beberapa Hari Dan Sekarang Kita Akan Coba Tusuk Pembuangan Airnya Menggunakan Apa Aja Disini Saya Menggunakan Pipa Kapiler Kita Coba Tusuk Semua Kita Bersihkan Dan Untuk Jalur Pembuangan Air Itu Ada Di Bagian Sini Kebanyakan Di Area Sini Nah Ini Kita Tusuk Seperti Ini Sampai Sampai Kotoran Kotoran Itu Ikut Semua Yang Pasti Intinya Tidak Buntu Kalau Misalkan Sudah Buntu Nanti Tidak Bakalan Berhasil Masih Ganti Depros Masih Ganti Heater Itu Tidak Bakalan Berhasil Nanti Bakalan Kumat Lagi Dan Untuk Cara Penggunaan Menggunakan Kawat Ataupun Kapiler Usahakan Di Bagian Ujung Itu Tidak Boleh Tajam Karena Nanti Kalau Misalkan Sampai Tajam Pembuangan Itu Sampai Ketusuk Nanti Pembuangan Itu Bakalan Bocor Kemana Mana Nah Disini Untuk Kapilernya Kapilernya Sudah Saya Tekuk Jadi Tidak Mungkin Bocor Untuk Di Bagian Pembuang Dan Untuk Selanjutnya Kita Coba Tusuk Lagi Dari Area Atas Dan Ini Opsional Untuk Pembuang Pembuang Itu Kadang Di Bagian Sini Ada Juga Di Bagian Kiri Jadi Teman Teman Bisa Cek Sendiri Nanti Posisi Pembuang Itu Letak Dimana Karena Setiap Merk Itu Berbeda Selanjutnya Kita Akan Coba Siram Menggunakan Air Tuh 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 Disini Untuk Pembuang Nya Udah Keluar Semua Lendir Lendir Nya Juga Keluar Tuh Dan Disini Sudah Lancar Jadinya Untuk Pembuang Nya Sudah Lancar Aman Nah Disini Sudah Sampai Bening Disini Sudah Untuk Pembuangan Bening Jadi Kalau Misalkan Untuk Pembuangan Ini Sudah Lancar Untuk Pembuang Nya Lancar Nah Nanti Ketika Sudah Ganti Depros Ataupun Ganti Eater Itu Bakalan Aman Namun Kalau Misalkan Pembuangan Ini Nggak Dibersihin Nanti Hasilnya Sama Aja Nah Cara Ini Cara Spill Cuman Pengaruhnya Gede Banget Jadi Supaya Nggak Kerja Dua Kali Jadi Ketika Ganti Termis Ataupun Depros Usahakan Di Bagian Pembuangan Itu Dicek Juga Oke Kalau Misalkan Sudah Lancar Kita Cek Di Bagian Dalam Nah Disini Disini Saya Perlihatkan Kondisi Tandon Airnya Udah Nggak Tergenang Lagi Udah Bersih Seperti Tadi Udah Bersih Semua Selanjutnya Kita Akan Coba Hidupkan Dan Disini Saya Akan Beritahukan Cara Mengetahui Freon Itu Masih Penuh Ataupun Habis Nah Dari Sini Juga Bisa Bisa Kelihatan Jadi Kulkas Kita Hidupkan Kurang Lebih Sekitar Nah Disini Udah Saya Hidupkan Fren Yang Normal Itu Di bagian Kisi Kisinya Ataupun Di bagian Evaporator Ini Udah Bekunya Merata Jadi Ujungnya Itu Dari Pipa Kapiler Ini Pipa Kecil Nanti Keluarnya Ke Pipa Besar Ini Nah Untuk Di bagian Pipa Besar Itu Udah Membeku Jadi Artinya Untuk Evaporator Ini Udah Normal Oke Mungkin Itu Saja Video Dari Kami Semoga Bermanfaat Kalau Misalkan Ada yang Perlu Ditanyakan Boleh Tulis Di kolom Komentar Jangan Lupa Dukung Channel Kami Dengan Cara Tekan Tombol Like Dan Juga Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh